Mabes Polri akan mengajak Anda bergabung ke Rumah Sakit Polri, Jakarta, di mana Mabes Polri akan menyampaikan informasi terbaru terkait hasil identifikasi jenazah korban depo Pertamina Plumpang. Identifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA, gigi, dan medis. Yang ketiga, jenazah dengan nomor PM003, cocok dengan data AM nomor 009, teridentifikasi sebagai hardito. Laki-laki 20 tahun yang beralamat di Dusun Temor Leke, RT01, RW01, Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang keempat, jenazah dengan nomor PM015, cocok dengan data AM nomor 010, teridentifikasi sebagai Dayu Nurmawati, perempuan 39 tahun, Dusun Temor Leke, RT01, RW01, Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Jadi, jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023, pukul 16.00, sejumlah 12 korban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karumkit. Jadi, kami jelaskan kembali, sampai hari ini telah teridentifikasi sebanyak 12 jenazah. Sehingga masih dalam proses masih ada tiga jenazah dan satu body part yang masih dalam proses untuk mengungkap identifikasi dari jenazah tersebut. Langsung kasih banyak. Ya, kepada rekan-rekan, sudah jelas atau ingin ditanyakan? Pak Jijik, total keluarga yang sudah melapor ke posko antemortem itu sudah berapa total keluarga? 15 kan. Jadi, sampai hari ini masih sama dengan yang saya sampaikan kemarin, jumlah keluarga yang melapor itu 15. Namun, ada terjadi, terjadi ada laporan kehilangan khusus laki-laki ya. Jadi, dari 15 itu jenazahnya untuk laki-laki 9 dan perempuan 6. Dari 9 jenazah laki-laki, itu 7 jenazah laki-laki dewasa dan 2 jenazah laki-laki anak. Namun, laporan yang diterima oleh pihak rumah sakit untuk jenazah dewasa laki-laki itu 6. Mengerti ya kira-kira maksudnya ya? Jadi, di laporan ya, yang kehilangan jenazah laki-laki itu untuk dewasanya 6, namun jenazah laki-laki 7. Sehingga kita kembali menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga agar melapor kepada pihak rumah sakit dalam hal ini pos AM. Jelas, mas? Ya, silakan.